Halo teman-teman, sekarang jumpa lagi di channel Syama Zuzu Nah, kali ini saya akan memperkenalkan bahwa aplikasi Canva nggak perlu di-download Jadi, beberapa orang nanya download aplikasi Canva di mana buat di PC Nah, kalau di PC kalian nggak perlu download Karena kalian bisa cari di www.canva.com Nah, kalian bisa akses online Kalau buat di handphone, kalian bisa buka di App Store buat di iOS Atau di Google Play Store buat pengguna Android Jadi, kalian nggak perlu ragu lagi dan nggak perlu takut kalau itu berbayar ya Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan apa aja fitur dari aplikasi Canva Simak ya Oke, sekarang kembali lagi di laptop Nah, sekarang seperti biasa, kalian buka di www.canva.com Atau cari di search engine canva.com Kalian akan diperlihatkan oleh tampilan awal seperti ini Seperti biasa Dan untuk masuk, di sini kalian bisa lihat bahwa kalian bisa login dengan Google dan Facebook Oke, langsung aja kalau kalian sudah punya account bisa langsung akses Setelah login dengan account Gmail atau account Facebook kalian Kalian langsung disubuhkan dengan pendek seperti ini Create a design Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa template yang lengkap banget Canva bisa cover kalian dengan skill design yang tinggi maupun skill design yang sederhana Nah, di sini ada presentation, kemudian ada poster, Instagram post, Instagram stories Nah, ini lagi kekinian banget ya Instagram stories Kalian bisa bikin versi kalian sendiri Jadi kalau kalian penasaran ini bikin dari mana sih Dari Canva bisa banget Logo, infographic, resume atau CV Dan banyak banget Di sini gue mau kenalin detail-detailnya Nah, di sini juga kalian bisa custom dimension ukurannya Sekarang gue pakai 10-1080 pixel Nah, setiap kali membuat Canva create a new design Kalian akan disubuhkan layer seperti ini Kemudian, kalian lihat di sebelah kiri Di sebelah kiri ada panel Itu Template Foto Elements Text Music Video Uploads Dan folder Dari panel-panel ini Kalian bisa lihat paling pertama ya Gue jelasin secara sederhana Text Nah, di sini text gunanya buat menambahkan text pada layer Nah, kalian bisa melihat ini di sini udah template juga Oke, jadi text aja udah ada templatenya Jadi pasang-pasangan dari berbagai font yang bisa digabungkan Tapi kalau kalian gak mau, kalian juga bisa add heading Nah, kalau kalian mau menarik gambarnya akan seperti ini Nah, klik kiri kalian gambar ketika keadaan seperti ini Nah, ketika untuk menggeser tempatnya Kalian bisa di sini lah seperti itu Tanda seperti ini bisa kisir Nah, kemudian kalian bisa tulis Kalau misalkan di sini adalah tutorial Menggunakan aplikasi Nah, oke di sini udah cukup jelas ya Kalian juga bisa melihat Di sini di atas ini adalah nama formnya Kalian bisa cari nama formnya di sini banyak banget Dan kemudian di sini ukurannya Ukuran textnya Kalau kalian mau passin Bisa teki ajar 60 Seperti itu Di sini italic, underline seperti biasa Di sini posisinya Posisinya mau di kanan Rata kiri, rata kanan Justify Mirip di word, sama aja Ini spacing Spacing jarak antara atas dan bawah Oke, buat text mungkin segitu aja Kita ke music Tapi kalau music sebenarnya Gue skip karena Kalau music lebih ke video Nanti itu akan gue jelasin Cara bikin video sederhana di kanva Nah, itu nanti di video berikutnya Sekarang gue skip dulu Video juga gue skip Sekarang Tadi kita udah ngomongin text Sekarang menurut gue text adalah paling penting kuncinya Nah, kemudian abis itu Kita ngomongin elements Nah, di elements ini Biasanya Aku guna imbessing aja Untuk seperti google Neh, sorry Sama seperti di adobe photoshop Atau adobe illustrator Nah, seperti ini Kalau bisa merubah warnanya Nah, position bisa di backward Backward artinya di kebelakang ini Di layer belakang Nah, seperti ini Ini gue contoh bikin Promosi buat di instagram Misalkan Kalau gue mau Ngepost di instagram Terus Gue butuh apa nih Gue butuh Kayaknya gue butuh gambar orang Masih orang disini Nah, kita bisa lihat di feature Atau kalau kalian gak cocok Kalian tulis aja Di atas ini Kalian bisa cari Kalian bisa cari apa Misalkan People Oke, kalian bisa cari people Ketik people disini Nah, muncul kan Jadi kalau buat presentasi enak banget People langsung muncul Gambar-gambar people Dan yang free juga bagus-bagus Ini free Ini free Bapak sama anak Oke, ini banyak banget yang free Dan kalian bisa memilih sesuai dengan Yang kalian butuhkan Misalkan gue butuhnya ini ya Ini udah keren banget sih Buat gue Posisi ini biasa di backward Nah, ini disesuaikan lagi aja Besar-kecil, besar-kecil Oke Disini Udah jelas banget ya Ternyata Kalau kanva itu bisa Melakukan banyak hal Diperbesar Diperkecil Nah, seperti ini Oke Setelah text Elements Photo Oke Jadi kalau kalian melihat di panel Sini ada foto Nah Biar kalian akan disubuhkan Foto-foto Yang dibuat oleh kanva Atau foto-foto yang disediakan oleh kanva Kalian klik aja Klik kiri Lalu foto itu akan Muncul di layar kalian Nah, seperti ini misalkan Terus position Berasa backward Atau Onward Backward Position bisa backward Jadi ada dua Di depan atau di belakang Kalian pilih aja Seperti ini misalkan Nah, ini kan masih terlalu sederhana ya Kalau Kalian ingin menggunakan foto kalian sendiri Gimana caranya Nah, kalian scroll ke bawah Di sini ada upload Klik kiri Nah, misalkan ini foto yang pernah gue upload Tapi gue mau upload foto baru Nah, di sini Klik aja kiri Lalu cari di mana Keren kan Oke, jadi gue hapus di sini Hapus di sini guys Jadi gue hapus di sini Klik delete aja Ini juga background Kalau gak menjadi bisa Klik delete aja Di klik background Nah, ini sedang download Kalau sudah selesai Bisa klik langsung Keren banget kan Apalagi kalian mau gambar Gaming Atau kalian mau gambar Channel Youtube kalian Tumle Youtube kalian Kalian bisa cek di video gue sebelumnya Itu udah lengkap banget Nah, di sini Aplikasi Canva Udah kasih kalian Banyak banget Kemudahan Jadi menurut gue Kalian gak perlu lagi install Nggak perlu lagi mikirin memori Karena sejauh ini gue pake Kalian bisa upload Foto Kalian sebanyak-banyaknya Selama gue Kurang lebih 3-4 tahun Menggunakan Canva Gue belum pernah mendapatkan Reminder bahwa Memorinya full Karena Gak tau kayaknya Belum dibatesin Untuk memori dari Canva itu sendiri Oke Untuk mengganti background Kalian tinggal klik di sini Warnanya Bisa kalian mainin Tuh Jadi ini bener-bener Sesuai Sesuai keinginan kalian Kalian gak perlu Lagi pusing Buat ngedesain-desain Kalau misalkan Kalian punya kerjaan desain Dan kalau kalian Bingung untuk Memilih slide presentasi Kalian bisa banget di sini Nanti gue mau jelasin lagi Gimana caranya Bikin presentasi keren Pake aplikasi Canva Oke Kalau Serasa cukup di sini Bisa klik save Di sini Nah formatnya PNG lebih direkomended Dibandingkan jp Karena PNG High quality Karena png high quality image Karena dia Checklist Kalau kalian bisa rubah Kalau kalian mau rubah Juga bisa Klik download Oke selesai Jadi nanti Langsung ada di folder kalian Mungkin segitu dulu Perkenalan Canva dari gue Sebenernya gue mau explore Lebih banyak lagi Tapi mungkin di video berikutnya Karena menurut gue Banyak banget aplikasi Canva Yang bisa kalian explore Dan itu gak cukup Kalau cuma buat 1 ke 2 video Jadi gue bisa bagi-bagi Beberapa video So Subscribe Like Dan share Kalau kalian rasa Video ini Bermanfaat bagi kalian Dan kalian Ingin menyebarkan informasi Semacam ini Ke teman-teman kalian Terima kasih See you on next video Sub indo by broth3rmax